Assalamualaikum halo semua ketemu lagi sama saya di sini di channel kamu tahu ya di video yang kedua ini saya akan membahas soal danau-danau yang terdalam di dunia bukan yang terbesar jadi jika anda bilangnya terbesar itu salah besar karena di video ini ya aden terbesar tapi tidak mungkin tidak masuk di satu mungkin di ketiga atau keberapa dan aden kecil namun bisa ada yang masuk ke yang paling dalam kok bisa gitu ya ya enggak tahu kan di karena di video ini saat akan membahas soal kedalaman bukan kebesaran jadi di sini kebesaran tidak terlalu penting ya gitu aja ya jadi kesimpulan kesimpulan dari video ini adalah silahkan dinikmati videonya dan jangan lupa di subscribe like dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman anda atau siapapun yang anda kenal oke intronya kita mulai Terima kasih telah menonton Yang pertama adalah Danau Baikal Rusia Danau Baikal merupakan danau terdalam di seluruh dunia setidaknya untuk saat ini Berlokasi di Rusia, namanya juga Danau Baikal Rusia ya Kedalaman maksimum dari danau ini mencapai lebih dari 1 km Terlebih danau ini merupakan danau tertua di dunia karena danau ini sudah ada sejak 25 juta tahun yang lalu Selain itu danau ini juga disebut sebagai danau paling produktif Karena dapat menghasilkan 20% dari semua air tawar yang ada di seluruh dunia Oke yang kedua adalah Danau Tangaika Kita sekarang terbang ke Afrika Danau yang satu ini berlokasi di Kongo dan Zambia Selain masuk ke daftar danau terdalam, Danau Tangaika juga termasuk ke dalam daftar danau air tawar terpanjang di dunia Danau ini memiliki bentuk yang manjang dari Zambia hingga Kongo yang berada di Afrika Tengah Warga di sekitarnya menggunakan danau ini sebagai sumber mata pencarian dengan menjadi nelayan Ya yang ketiga adalah Laut Kaspia di Eropa Nah kita kan lagi bahas danau, Kort laut Lanjut aja lah Meskipun airnya tidak tawar, Laut Kaspia disebut sebagai danau karena karakteristik yang dikelilingi oleh daratan Oh sekarang saya ngerti Atau lebih tepatnya, terdapat 5 negara yang mengelilingi danau yang satu ini Yakni Rusia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Iran Selain itu, danau ini juga dikenal dengan sebutan lain yaitu Mazadaran di Iran, Daira Dariya Yekazar di Persia Yang keempat adalah Danau Vostok di Antartika Berpindah ke benua Antartika Danau Vostok merupakan danau glastial terbesar di dunia Kedalaman dari danau ini diperkirakan mencapai 1 km Dan air di dalamnya disebut sudah terisolasi selama 15 hingga 125 juta tahun Rata-rata suhu dari danau ini adalah minus 3 derajat celcius Dan alasan mengapa danau ini masih berbentuk cair meskipun suhunya di bawah titik beku adalah karena pengaruh tekanan tinggi dari berat es Yang kelima adalah Danau San Martin, Chile, dan Argentina Memperlokasi di dua negara sekaligus yakni Chile dan Argentina Danau ini dinamai San Martin oleh penduduk Argentina dan Ohigien oleh penduduk Chile Daya tarik yang membuat danau ini memiliki karakteristik unik adalah warnanya yang tidak biasa Hal ini disebabkan oleh proses suspensi pada bebatuan yang ada di dalam danau tersebut Yang keenam adalah Danau Pinatubo di film Pina Danau yang satu ini merupakan danau terdalam yang ada di Asia Tenggara dengan kedalaman maksimum yang mencapai 792 meter Selain itu, danau ini muncul adalah akibat dari letusan gunung Pinatubo pada tahun 1991 Dan bisa dibilang keberadaannya di atas bumi belum terlalu lama Dengan keindahan yang dipancarkannya, danau ini dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata yang ada di film Pina 7. Danau Malawi di Afrika Danau Malawi atau dikenal juga dengan nama Danau Nyasa Perlokasi di 3 negara sekaligus Yakni Malawi, Mozambik, dan Tanzania Danau ini dikenal menaungi beragam menginis ikan dan banyak sekali habitat lainnya Jika dibandingkan dengan danau kebanyakan yang ada di dunia Selain itu, air dari danau ini mengalir menuju sungai Sire Anak sungai yang mengalir ke sungai Zembezi Terima kasih telah menonton!